Tunggol. Tunggol. Oke, ini sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Kebajikan, Rahayu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat menghadiri webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wassalam. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan syafatnya kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu Guru hebat, perkenankan saya, Siti Nur Jamila, sebagai moderator siang hari ini untuk membersamai Bapak Ibu Guru semua dalam mengikuti webinar yang bertajuk, Berbagi Praktik Baik, Pempenuhan Keputuhan Dasar Siswa dalam Implementasi Disiplin Positif di Sekolah yang akan dibawakan oleh Narasumber Hebat, Calon Guru Penggerak, Angkatan 10, Kabupaten Jember. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, pemaparan materi oleh Narasumber. Satu, keempat, sesi berbagi dan tanya-jawab. Kelima, pemaparan materi oleh Narasumber 2. Yang keenam adalah sesi berbagi dan tanya-jawab lagi. Kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, untuk acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama acara pada siang ini dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan lancar hingga akhir acara nanti. Amin. Akan kita lanjutkan pada sesi kedua dengan Narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sutrisno. Saya akan membacakan sedikit tentang profil dari Narasumber yang kedua. Nama Sutrisno S.E.S.P.D. Beliau lahir di Banyumas 31 Januari 1978. Alamat rumah di Perumahan Dharma Alam Blok Z 10 Jember. Beliau saat ini bekerja dan mengabdi di S.E.Jemberlor 3 sebagai guru kelas. Dari data diri yang saya terima, beliau pernah mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, yaitu di SDN Tanjung I Purwokerto pada tahun 1990. Kemudian dilanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN V Purwokerto dan tamat tahun 1993. Dilanjutkan di tingkat SLTA di Semea Negeri Purwokerto dan lulus di tahun 1996. Dilanjutkan di Strata I Manajemen di Universitas Muhammad Seruji Jember dan lulus di tahun 2005. Dan beliau juga baru saja menyelesaikan serata satu PGSD-nya di Universitas Terbuka dan lulus tahun 2024. Untuk pengalaman pekerjaan, yang pertama beliau pernah bekerja di Kelompok Pendidikan Candi Sewu Internasional pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Kemudian beliau juga pernah berada di New Kuatsu pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Beliau juga pernah bekerja di Yamaha Laksana Motor pada tahun 2003 hingga 2007. dan mulai mengabdi sebagai tenaga pendidik di SDN Jemberlor III sebagai guru TIK pada tahun 2007 hingga 2018. Kemudian beliau beralih mengabdi di SDN Suco Pangepo IV sebagai guru kelas dari tahun 2018 hingga 2019. Dan dari tahun 2021 hingga saat ini, beliau adalah seorang guru kelas di SDN Jemberlor III. Itulah tadi profil singkat dari narasumber kita yang kedua. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh saya. Mohon untuk Pak Udin, share screen-nya ditutup. Pak Udin. Baik, terima kasih. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon, untuk layar saya sudah nampak atau belum? Sudah, Pak. Sudah nampak. Sudah-sudah, Pak. Sudah nampak. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara webinar dalam rangka pemenuhan tugas. Salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, kami sebagai calon guru penggerak diangkatan 10 dalam bentuk aksi nyata yang disampaikan melalui webinar kali ini. Kemudian, patut kita bersyukur karena kita semuanya diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di acara ini. Kemudian, salat setasalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri toladan dan juga contoh untuk kita semuanya. Dan semoga kita harapkan syafatnya kita dapat, kita dapatkan di akhir zaman nanti. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, kami sebagai pemateri yang kedua ingin menyampaikan tentang berbagai praktik baik pemenuhan kebutuhan dasar siswa dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Bapak, pada dasarnya kami di sini berbicara di sini bukan menjadi seorang yang lebih pintar atau paling pintar di antara Bapak-Ibu semuanya. Kami di sini masih belajar, jadi kami bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya sifatnya masih belajar. Oleh karena itu, apa yang akan nanti saya sampaikan, sifatnya sharing ataupun berbagi praktik baik. Baik, dan mohon untuk nantinya Bapak-Ibu sekalian mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang lepat atau yang masih belum pas. Baik, untuk selanjutnya, ini profil sudah dibacakan tadi oleh Ibu Mila sebagai laku moderator, semoga sudah memberikan gambaran tentang siap bakah diri saya. Baik, untuk selanjutnya, pemaparan pada kesempatan kali ini tentunya tidak jauh dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Ya, jadi, pemateri pertama tadi sudah menyampaikan begitu komplit dan begitu lengkap. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan kedua ini saya sedikit menambahi saja ataupun boleh dikatakan sedikit mengulang, tetapi hanya garis-garis besarnya saja. Dan harapannya bahwa apa yang akan nanti saya sampaikan dapat menambahi informasi apa yang mungkin sudah pernah Bapak-Ibu terima sebelumnya. Dan semoga juga menjadikan gambaran tentang apa sebenarnya tugas kita sebagai seorang pendidik, hal-hal apa saja ataupun hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik. Baik, untuk apa yang akan nanti saya sampaikan yaitu tentang konsep inti dari budaya positif. Jadi, ada tujuh hal yang nantinya akan saya sampaikan kembali di dalam webinar kali ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, nanti kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan. Dan yang terakhir adalah segitika restitusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada disiplin positif yang poin pertama. Baik, jadi apa itu disiplin positif? Jadi, disiplin positif ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, hadiah, ataupun penghargaan. Ancaman, bahkan hukuman. Jadi, kita sudah mendengar sebelumnya apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, bahwasannya penerapan disiplin itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi, sudah dilakukan ataupun sudah disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Nah, kemudian, disiplin ini sering kita dengar. Disiplin memang sering kita kenal sebagai suatu cara untuk membuat seorang atau membuat anak menjadi jera. Istilahnya, tidak untuk mengulangi lagi. Akan tetapi, di dalamnya tentunya ada beberapa permasalahan yang akan timbul. Jika seorang melakukan pendisiplinan dengan contohnya. Yang pertama tadi dengan pembelian hadiah atau pembelian imbalan. Ada sebagian anak atau sebagian peserta didik kita akan melaksanakan disiplin ketika diberikan hadiah ataupun imbalan. Hadiah bisa berupa barang atau misalkan bisa juga berupa kata-kata ataupun pujian. Nah, kita sering melihat hal itu terjadi. Bahkan mungkin kita juga pernah melakukan itu tanpa kita sadari bahwa tujuan kita inginnya adalah untuk menanamkan disiplin pada anak. Dengan cara yang pertama tadi memberikan hadiah atau imbalan. Contohnya diberikan permen misalkan ya. Kalau kebetulan saya di jenjang pendidikan SD, yang notabene adalah anak-anak yang pasti akan lebih senang jika diberikan hadiah berupa barang. Nah, ternyata, jadi kita, apa yang sudah saya lakukan ataupun mungkin Bapak-Ibu juga pernah melakukan hal ini ternyata akan berdampak yang kurang baik. Karena apa? Bisa jadi, anak itu akan bisa disiplin ketika anak itu diberikan hadiah. Jadi ketika anak diberikan hadiah ataupun diiming-imingi, Nah, kalau kamu bisa diam hari ini, kalau kamu bisa mengikuti pelajaran hari ini, maka kamu dan akan Pak Guru berikan hadiah. Anak-anak pasti akan secara serempak ya menjawab, pasti akan bersedia. Karena apa? Diberikan imbalan atau hadiah. Nah, hal ini jangan sampai menjadikan anak didik kita menjadi semacam ketergantungan. Ketika kita memberikan hadiah, mereka akan bisa disiplin. Tapi ketika kita tidak memberikan hadiah ataupun imbalan, mereka akan kembali lagi seperti semula. Nah, ini akan sangat berbahaya dan juga merugikan anak-anak kita tentunya. Baik, itu yang pertama, pembelian hadiah atau imbalan. Kemudian pemberian penghargaan. Tadi penghargaan contohnya bisa juga dilakukan dengan cara memberikan pujian ataupun kata-kata yang sifatnya membanggakan ataupun meninggikan bagi anak itu sendiri. Jadi contohnya, wah kamu hebat, nak. Kamu sudah bisa menjadi juara satu dari lomba itu, misalkan. Nah, ini sebetulnya kata-kata ini tidak menyakitkan atau tidak begitu ekstrim. Tetapi dampak di balik itu akan berdampak di lingkungan sekitarnya. Kepada siapa? Tentunya kepada anak didik yang lain. Jadi ketika satu anak sering berprestasi, kemudian ada sedangkan teman-teman yang lain, itu masih belum bisa berprestasi. Maka nanti di sana akan terjadi istilahnya kecemburuan sosial. Jadi kadang anak-anak beranggapan, ah nanti yang diberikan penghargaan paling si A, karena dia yang pintar. Kalau saya tidak pintar, jadi saya tidak diberikan penghargaan. Nah, ini akan berdampak negatif juga bagi teman-temannya atau untuk yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu ancaman. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi ancaman itu tentunya dengan bisa berubah dengan kata-kata ataupun juga dengan tindakan. Contohnya, awas nak. Awas nak, kalau kamu tidak ikut atau kamu tidak bisa disiplin, kalian nanti akan patris hukum. Nah, ini yang terakhir yaitu dengan hukuman. Jadi tadi setelah diancam, terus setelah itu dihukum. Nah, hukuman ini jadi akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak ketika anak itu diberikan hukuman. Contohnya tadi sudah banyak diceritakan, karena kesalahannya si anak ini dihukum berdiri satu kaki selama pembelajaran berlangsung, misalkan dari jam pertama hingga jam terakhir. Nah, ini hukuman seperti ini bersifat hukuman fisik yang tentunya tidak mendukung, apa mendidik tentunya. Nah, itu jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi dari imbalan, kemudian ancaman, hukuman, dan lain-lain ini merupakan yang dilakukan akan tetapi hal ini tidak memberikan dampak yang negatif bagi peserta didik. Nah, itulah. untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, kemudian untuk tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berlaku ke arah yang lebih baik. Jadi, tujuan kita di sini adalah menciptakan anak didik kita dan memiliki motivasi intrinsik ataupun motivasi dari diri, dari dalam diri anak kita masing-masing. Jadi, bukan dari luar, artinya bukan dari kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang selalu menekan ataupun memberikan punishment ketika anak tidak melakukan yang kita inginkan. nah, ini sangat kita sebagai guru tidak boleh melakukan seorang guru. Untuk selanjutnya, yaitu disiplin positif menurut menurut teori dari Dr. William Glaser. Jadi, teori disiplin positif ini berdasarkan teori kontrol dan ataupun teori pilihan bahwa di sini dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian model berpikir itu, yaitu menang-menang, bukan menang-kalah ya di sini, tapi model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, kemudian kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Nah, setiap yang memiliki gambaran yang berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Baik, kita kembali ke makna disiplin tadi ya. Jadi, disiplin ini belajar dari kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hadai. Ini adalah makna dari disiplin yang sesungguhnya. Kemudian, teori motivasi. Jadi, kita di sini memiliki teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua, yaitu yang bersifat ekstrinsik dan juga bersifat extrinsik. Untuk yang bersifat ekstrinsik, di sini adalah contohnya untuk menghindari hukuman. Jadi, kita termotivasi ketika kita akan dihukum jika tidak melakukan hal-hal yang baik, ataupun tidak melakukan yang diinginkan. Kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini tadi sudah diceritakan, sudah disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi motivasi yang ketiga inilah, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Artinya, dari motivasi itu muncul nilai-nilai yang ada pada diri kita. Jadi, itulah nilai intrinsik. Baik, untuk selanjutnya, ada lima posisi kontrol. Nanti akan dicampaikan juga di belakang, ya. Jadi, yang pertama adalah pembuat. Sorry, mohon maaf. Untuk yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Posisi sebagai teman. Yang ketiga, keempat pemantau. Yang kelima, manajer. Itu ya, itu adalah lima posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian nanti kita di belakang juga akan membahas sedikit tentang segitiga restitusi, ya. Jadi, tadi karena sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, panjang kali lebar, ya. Jadi, sudah banyak yang tentunya sudah disampaikan. Hanya saja saya ingin menegaskan kembali, ya. Jadi, untuk segitiga restitusi, nanti tahapannya ada tiga, yaitu menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga, apa namanya, mengakui kesalahan ataupun keyakinan, ya. Baik, itu adalah untuk yang segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah lima kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Baik, ya. Itu disiplin positif dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glaser. Baik, selanjutnya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia ini ada lima, yaitu pertama, bertahan hidup. Di mana bertahan hidup di sini tentunya kita sebagai seorang manusia tentunya membutuhkan sandang, pangan, papan, keamanan, dan juga kesehatan. Ya, dengan adanya ini, sarana ini tentunya kita akan dapat bertahan hidup. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang. Untuk kasih sayang, ya. Jadi ini berupa rasa diterima atau diperdulikan. Kemudian berbagi, kerjasama menjadi, kerjasama kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Artinya bahwa kita dalam kasih sayang ini tentunya ada orang luar ya, ataupun pihak kedua ya. Jadi kita misalkan ingin bekerjasama, tentunya ada teman ataupun siapapun yang menerima kita sebagai seorang teman. Tentunya dengan harapan kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling bekerjasama. Terus yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi untuk penguasaan di sini, dalam bentuk rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya, itu untuk penguasaan. Artinya di sini bahwa kita di sini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kelompok kita, ya. Setelah kita bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih dari yang lainnya, ya. Lebih dari anggota-anggota kelompok yang lainnya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini diartikan bahwa kita nantinya akan mencapai dengan mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengundalikan arah dirinya. Ya, ini adalah kebebasan yang kita maknai di sana, bahwa kita di sini mandiri. Artinya tidak dibantu oleh orang lain dan kita diberikan kesempatan atau kebebasan untuk melakukannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua memiliki pilihan, artinya kita bebas milih apapun, ya. Kemudian mencoba hal-hal yang baru, nah ini kita sebagai seorang pendidik tentunya harus mempunyai, di sini adalah kreativitas dan juga inovasi ketika melakukan pembelajaran tentunya. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini sudah pasti ya, kita sebagai seorang guru harus bisa mengendalikan diri kita ketika mungkin kita sedang menghadapi permasalahan yang terjadi, baik di dalam rumah tetangga kita ataupun yang kita hadapi di sekolah tentunya. Baik, untuk yang kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kesenangan ini kita tentunya bisa bermain, kemudian bisa bertawari ya, ataupun humor ya, kemudian antusiasme dan juga tertawa tadi ya. Baik, itu adalah lima kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Baik ya, jadi untuk yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan dan nilai yang disepakati bersama. Ya, jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, ataupun bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan pada dasarnya itu banyak, akan tapi yang saya sampaikan satu saja, saya pilihkan satu, di mana nilai-nilai ini adalah nilai berupa profil pelajar Pancasila. Mohon maaf, tulisannya kurang ya, nanti dikoreksi. Jadi, kemudian sebetulnya ada nilai-nilai lain, tadi sudah saya sampaikan, karena kita sebagai seorang yang berkecimpung di pendidikan, tentunya kita menginginkan nilai-nilai yang ada di dalam dunia pendidikan, ataupun di sekolah. Nah, nilai apa itu? Yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari enam poin ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa keberatuan yang waisa, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua berkebinakan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi, ini nilai-nilai yang sedang kita gaungkan, yang sedang kita prioritaskan untuk menciptakan anak, ataupun seorang menciptakan pelajar ataupun siswa yang berkarakter tentunya. Yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi, hal ini memang tidaklah mudah. Ini hal ini sangat berat bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengarahkan ke arah sana. Akan tetapi, mau dan tidak mau, kita harus menjalankan ini. Karena ini sudah, apa nama, yang sudah digariskan kepada kita sebagai seorang pendidik, harus menciptakan seorang yang baik tentunya. Ya, tentunya yang berkarakter ini. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di awal, tadi saya sedikit menyinggung tentang motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku ini ada dua, yaitu dari luar, atau yang kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Maksudnya begini, bahwa motivasi dari luar inilah yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau tidak misalkan karena ada hukuman itu, maka kita akan menjalankannya. Karena ada hukuman. Kemudian kita menghindari ketidaknyamanan. Karena tidak nyaman, maka kita tidak melakukan itu. Maksudnya di sana. Nah, kemudian motivasi dari luar yang lainnya, atau ekstrinsik yang lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan hadiah ataupun penghargaan dari orang lain. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi, memang pada dasarnya kita sebetulnya tidak kita pungkiri, ya. Kita senang dengan hadiah. Kita senang dengan penghargaan dari orang lain. Akan tetapi, dibalik semua itu, ada nilai-nilai yang tidak ingin kita harapkan, ya. Jadi, tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi, oleh karena itu, meskipun ada motivasi ekstrinsik, kita harus bisa menyikapinya dan tentunya harus bisa mengambil hal yang terbaik. Agar kita bisa mengarahkan anak didik kita tentunya, ya, ke arah yang lebih baik. Kemudian yang motivasi yang kedua, yaitu motivasi intrinsik. Ini kebalikan dari ekstrinsik, ya. Ataupun motivasi dari dalam diri seseorang. Di mana motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pengimbalan, hadiah, ataupun penghargaan dari luar. Baik, itu adalah motivasi berlaku manusia dibendakan menjadi dua tadi, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian lima, posisi kontrol guru. Jadi, tadi sudah disinggung di awal sedikit, ya, bahwa lima posisi kontrol diantaranya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, baik. Pada kali ini saya sedikit memberikan contoh tentang kasus, ya. Kasus yang terjadi di sekolah saya, ataupun di kelas saya. Ya, yaitu siswa yang tidak melaksanakan tugas biket kelas. Ya, nah, di sini kita sebagai seorang guru tentunya harus bisa memposisikan diri kita, ya. Jadi, di bagian mana, pada posisi kontrol yang mana, ya. Jadi, untuk yang pertama, yaitu sebagai seorang penghukum. Ketika menjadi seorang penghukum, ketika ada kasus seperti itu, maka akan ada hukuman yang diterima oleh si pelanggar ataupun anak yang tidak biket tadi. Contohnya, membersihkan toilet atau kamar mandi sekolah. Nah, ini padahal anak masih kecil, ya, tapi sudah diberikan hukuman berupa tugas yang lebih berat, ya, yaitu membersihkan kamar mandi sekolah. Nah, ini namanya sekolah kan luas tentunya, ya. Nah, ini hal ini, pemberian hukuman ini sangat tidak mendidik kepada anak, ya. Di mana posisi menghukum ini tidak tepat kita lakukan, ya. Jadi, karena apa? Ketika kita memberikan hukuman, maka anak akan merasa tersakiti tentunya, ya. Baik dari fisiknya ataupun juga dari psikisnya, ya, ataupun dari psikolognya. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita ubah, ya. Kita ubah kebiasaan kita menjadi seorang penghukum, ya. Kemudian berubah jadi apa, ya, nanti tentunya akan ada yang namanya dengan konsekuensi. Baik, itu yang pertama, yaitu sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, jadi hal ini berupa tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru, ya. Nah, dalam hal ini karena ini terjadi di sekolah saya, maka saya pernah melakukannya. Jadi, membuat merasa bersalah. Contohnya dengan kata-kata seperti ini, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak, ya. Nah, tentunya ini dengan pembawaan yang begitu mendalam, ya. Artinya anak menjadi tersentuh, ya, dan menjadi merasa bersalah, ya. Jadi, ini posisi kontrol yang kedua. Hal ini juga, menurut saya masih belum tepat untuk dilakukan, ya. Baik, untuk yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, di mana posisi kontrol ini ketika anak itu sering melakukan kesalahan, maka kita harus bisa mengatasinya. Contohnya, misalkan dengan kata-kata, ayolah ikuti aturan sekolah, ya. Tolong, bantu Bapak, ya. Sekali ini saja, ya. Nah, terus misalkan dengan kata-kata lain, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan disampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, ini contoh, apa namanya, posisi kontrol sebagai teman, gitu. Kemudian untuk yang keempat, yaitu pemantau. Di mana pemantau ini kata-kata yang sering diucapkan, yaitu contohnya, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ini biasanya dilakukan, kata-kata itu diucapkan oleh seorang yang, posisinya sebagai seorang pemantau. Baik, untuk yang kata-kata yang lainnya, biasanya ada juga yang mengatakan, setelah pelajaran berakhir, nanti kamu, nah, ini karena kasusnya tidak piket, ya. Setelah pelajaran berakhir, nanti kamu membantu piket teman-temanmu di kelompok yang piket hari ini, ya. Tolong jangan diulangi lagi. Ini, jadi, di sini bukan hukuman lagi yang diberikan, akan tapi sudah berupa konsekuensi, ya. Karena anak tidak melakukan piket, maka konsekuensinya adalah berupa membantu piket teman, ya, pada jadwal hari itu, ataupun hari berikutnya, ya, yang sudah, artinya, sesuai dengan berapa kali anak itu melakukan kesalahan tidak piket kelas tadi. Baik. Terus berikutnya, yang terakhir, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Ya, jadi, seorang manajer ini tentunya akan menanyakan hal-hal seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini, hal ini jika kita lakukan ketika menghadapi permasalahan dengan, apa, dengan kasus anak yang tidak melaksanakan piket, ataupun yang lainnya, ya, anak nanti akan kita ajak menjadi berpikir, ya, apa yang sebetulnya salah pada diri saya. Nah, kemudian anak ini juga kita ajak mencari solusi yang tepat itu yang seperti apa, ya, sehingga anak tidak dihukum atau tidak disakiti, baik fisik ataupun psikisnya. Akan tapi, anak diajak diskusi, ya, untuk mencari solusi, untuk mencari penemuan masalah, sekiranya apa yang harus dilakukan, ya, untuk menggantikan ataupun untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Baik, ini adalah posisi kontrol guru yang sudah saya lakukan dengan kasus siswa yang tidak melaksanakan piket kelas, ya. Lanjut. Baik, nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas, ya. Jadi, keyakinan kelas ini kita buat, ya, sebetulnya keyakinan kelas ini kita buat ini tentunya dengan tujuan agar, agar kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas itu menjadi lebih baik, menjadi terarah, menjadi terukur, ya. Nah, keyakinan kelas ini harus kita lakukan di awal tentunya, ya, di awal pembelajaran ataupun ketika awal masuk sekolah. Boleh dikatakan tahun ajaran baru kita sudah membuat kesepakatan itu, ya. Nah, ada pun hal-hal yang ada pada kesepakatan kelas, yang pertama berupa pernyataan universal, inilah pernyataan itu bersifat umum, ya, dan bisa dipahami oleh semuanya, ya, baik oleh siswa ataupun oleh kita, ya. Nah, kemudian yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, ya. Jadi, bukan berupa peraturan, ya, tapi berupa pernyataan positif, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu tidak terlalu banyak, maksudnya tidak terlalu banyak poin-poinnya, ya, agar mudah diingat. Karena apalagi saya di kelas bawah, di kelas 2, ya, tentunya masih dalam fase A, ya, di sini mungkin ingatannya masih belum bisa banyak ketika ada hal-hal yang harus dihafalkan, harus diingat. Nah, ini olah-olah itu kesepakatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat oleh siswa, ya, oleh peserta didik. Kemudian untuk keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan kondisi kelas, ya, dan sekolah, sehingga mudah diterapkan, ya. Jadi, jangan sampai membuat keyakinan itu ketika kondisi kelasnya, apa, tidak memungkinkan, ya. Jadi, misalkan di pedesaan, ya, kita buat keyakinan kelas, tapi tidak sesuai dengan, apa, kita samakan dengan di perkotaan, misalkan. Ya, contohnya, masuk pukul 7, ya, ketika di pedesaan, mungkin, ya, karena di pedesaan ini alat transportasi tidak memungkinkan, atau masih banyak yang boleh dikatakan berjalan kaki mungkin, ya, ini bisa jadi, apa namanya, keyakinan ini tidak bisa diterapkan secara maksimal ketika diterapkan di pedesaan, misalkan begitu. Kemudian, keyakinan kelas ini juga harus bisa, apa namanya, dibuat oleh semua warga sekolah, kalau keyakinan sekolah. Sedangkan yang lebih kecil, yaitu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas di sini, yang kita libatkan tentunya yang ada di dalam satu kelas itu. Nah, tentunya adalah siswa kita dan kita yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita jalankan selama satu tahun pembelajaran. Tentunya begitu. Baik, itu ya. Jadi, itu adalah keyakinan kelas. Berikutnya, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi, segitiga restitusi ini merupakan suatu cara. Ketika kita menghadapi permasalahan ataupun kasus yang terjadi di kelas. Lingkupnya kelas saja dulu. Tentunya kita sebagai seorang guru, kita mengatasi dalam satu kelas. Ada pun tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Di sini nanti akan dijelaskan lebih di belakang. Jadi, ini yang pertama pada level bawah, yaitu menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata yang biasanya diucapkan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini contohnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, level yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Ini tadi sudah dijelaskan juga pada pemaparan materi yang pertama. Jadi, saya ambil singkatnya saja. Untuk yang kedua, yaitu validasi kebutuhan, dan yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi, nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin jadi seperti apa. Ini adalah meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Baik, lanjut. Ini akan dijelaskan. Ya, ini tahapan segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan di depan sedikit. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, contohnya dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian, ibu atau bapak, jadi tidak mau mencari siapa yang salah, ya, tetapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian yang berikutnya, contohnya pertanyaan, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi, setelah anak-anak ini pemikirannya stabil, ya, kondisinya stabil, maka yang selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, contohnya dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kemudian yang ketiga, contohnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ini adalah apa, tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Artinya, jadi ketika melakukan tahapan ini, kita mencari tahu, ya, kita bertanya kepada anak itu, anak yang salah, ya, mengapa kamu ini melakukan kesalahan? Misalnya, mengapa kamu tidak pikir kelas? Ya, atau mengapa kamu terlambat datang sekolah? Dan lain-lain. Sesuai dengan kasus yang terjadi. Yang berikutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anda pun kata-kata yang biasanya dipertanyakan atau disampaikan adalah bahwa apa keyakinan kelas kita? Ya, jadi artinya tadi saya sudah sampaikan bahwa keyakinan kelas ini dibuat, disepakati di awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran. Sehingga untuk kedepannya atau untuk hari-hari berikutnya itu sudah tinggal melakukan saja. Karena sudah disepakati. Nah, ketika terjadi kesalahan ataupun ada permasalahan, kita tinggal membalik ke arah ke keyakinan kelas tadi. Contohnya dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, misalkan. Atau apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian, kamu ingin menjadi seorang atau menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini dengan tahapan ini harapannya adalah anak ini bisa merubah, bisa mengubah dirinya dari arah yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik tentunya. Baik, itu untuk ketiga tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Kita sedang kita menghadapi permasalahan yang timbul di sekolah kita ataupun di kelas kita dengan harapan kita tentunya bisa menyelesaikan masalah itu tanpa ada yang merasa disakit. tanpa ada yang digigikan. Itu ya. Artinya kita bisa melakukan ini dengan sebaik mungkin. Harapannya adalah kita bisa mengubah kebiasaan anak yang salah ataupun anak yang sudah melakukan kesalahan bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu monggo bisa disaksikan. Mohon info untuk suaranya muncul. Tidak ada suara Pak. Tidak ada suara. Oh. Iya sudah. Jadi intinya begini Bapak-Ibu bahwa ini sudah saya lakukan restitusi ini sudah saya lakukan ketika ada anak didik kami anak didik saya yang melakukan kesalahan yaitu tidak melakukan fikir kelas. Dimana ini merupakan kesepakatan awal yang sudah di yang sudah dibuat ketika awal pembelajaran. Tetapi di tengah perjalanan anak ini ini namanya Zaki ini kelas 2A dari S.N. 23 ini melakukan salahan berupa tidak piket kelas. Jadi ini saya lakukan langkah sekitiga restitusi dimana tujuannya adalah agar anak ini tentunya bisa menyadari kesalahannya ataupun bisa berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan kemudian mencari solusi apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Jadi karena memang ini tidak muncul suaranya ya karena sesuatu hal ya jadi mohon maaf jadi apa namanya saya tutup saja kita lanjutkan ke langkah ke slide berikutnya nah baik jadi ini kesimpulan ya jadi kesimpulan dari pemaparan apa yang saya sampaikan tadi ya jadi kita sebagai usurangan pendidik ya harus mampu menempatkan diri kita dimanakah posisi kontrol yang baik tetapi saran saya adalah posisi manajerlah manajerlah yang merupakan posisi kontrol yang paling baik karena disana kita mengajak kepada yang salah tentunya ketika kita merestitusi ataupun mengatasi permasalahan kita mengajak kepada anak yang bersalah tadi ya untuk menyadari bahwa dirinya salah kemudian langkah apa yang harus dilakukan ya tanpa adanya hukuman yang kita berikan kepada anak-anak ataupun kepada mereka yang bersalah ya nah jadilah jadi itulah yang kenapa saya menyarankan bahwa kita memposisikan diri sebagai seorang manager gitu ya baik untuk yang kedua kesimpulannya adalah dalam mengatasi permasalahan di sekolah sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi secara baik agar terjadi perubahan yang baik juga terhadap siswa yang melakukan kesalahan tadi ya baik jadi itu jadi ketika kita melakukan mengatasi permasalahan siswa dengan segitiga restitusi ya harapannya adalah terjadi perubahan yang signifikan atau yang baik ya kadang tadi seperti yang saya tanyakan tadi kepada pemerintah pertama bahwa ketika seorang guru sudah melakukan restitusi sudah melakukan apa namanya langkah-langkah yang ada pada restitusi itu tadi ternyata anak ataupun siswa yang sudah kita restitusi tadi ternyata tetap saja ya tetap saja melakukan kesalahan ya tetap saja mengulangi apa yang sudah sudah tahu bahwa itu adalah salah ini tentunya kita sebagai seorang pendidik ya harus betul-betul paham menyikapi kondisi ini tadi yang disampaikan adalah betul posisi kontrol kita harus tepat tentunya ya jadi itu baik untuk selanjutnya ini kesimpulan sudah terakhir ya selanjutnya adalah ntar ini masih ada di bagian baik ini slide terakhir ya dan kemudian ini mungkin bagi yang akan absen bisa pada link ataupun pada barcode ya baik untuk pemaparan cukup sampai disini dulu waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bumilah selaku moderator monggo silahkan terima kasih Pak Tris pemaparan materi yang sangat bagus sekali sehingga mudah dipahami untuk peserta yang hadir di webinar kali ini terpantau webinar kali ini memiliki peserta yang heterogen ya soalnya saya lihat ini ada dari Sabang sampai Marauke sepertinya karena dari lembaga yang ditampilkan di kolom chat itu nampak ada dari Papua dari Sulawesi ada juga dari Sumatera nah baik Pak Tris untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan di sini saya pantau sudah ada pertanyaan di kolom komentar dari Bapak Pras apakah restitusi harus dilakukan untuk semua kesalahan anak monggo Pak Tris silahkan langsung dijawab waktu kita sudah hampir habis baik kita berapa penanya Bu Mila kita jawab dulu yang ini Pak nanti kita lempar lagi satu penanya baik terima kasih jadi begini pertanyaan yang sangat baik jadi apakah restitusi itu harus kita lakukan kepada setiap anak yang bersalah jadi begini Bapak Pras jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya menginginkan agar anak anak didik kita tentunya menjadi anak yang baik tentunya menjadi anak yang melakukan hal-hal yang positif ketika ada anak yang melakukan kesalahan artinya anak ini sedang melakukan hal yang tidak positif kita sebagai seorang guru tentunya kita harus mengarahkannya ataupun ketika ibatkan kita sebagai seorang penuntun sebagai seorang pendidik itu penuntun ketika ada yang salah tentunya kita harus mengarahkan harus menyadarkan ini salah oleh karena itu tolong untuk selanjutnya untuk tidak dilakukan lagi apakah restitusi harus dilakukan tentunya kita sebagai seorang pendidik tadi sudah saya sampaikan tentunya kita menginginkan anaknya lebih baik oleh karena itu menurut saya bahwa restitusi itu harus kita lakukan karena apa ketika kita biarkan atau kita hanya mendiamkan saja padahal kesalahan anak itu boleh dikatakan pada level yang awas ataupun membahayakan kita diamkan nah ini akan bisa berdampak tidak baik tentunya kepada anak dan juga kepada sekolah nantinya nah oleh karena itu kesimpulannya bahwa restitusi menurut saya itu harus dilakukan dan juga kita juga boleh boleh lah istilahnya memberikan skala prioritas artinya ketika ada permasalahan satu ya kita tangani dulu yang masalah yang pertama tentunya ya terus yang kedua kalau ada kesalahan lagi ya kita sebagai seorang guru memang harus wajib melakukan harus wajib mengingatkan dengan salah satu cara yaitu dengan melakukan segitiga restitusi tadi itu jawaban saya baik terima kasih mungkin ada mungkin ada yang secara langsung baik terpantau disini di kolom komentar ada yang hadir dari Riau ini Ibu Lamriae Simangunsong Ibu mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kami kami dari komunitas belajar di Jember Jawa Timur Bu mungkin Ibu bisa berbagi sedikit pengalaman bisa di open mic-nya Bu yang dari Riau ya silahkan yang dari Riau silahkan kita berbagi tadi di awal saya sudah menyampaikan kita disini tidak ada yang pinter-pinteran semuanya kita dalam tahap belajar oleh karena itu segala siapapun yang menyampaikan informasi ataupun materi akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya tentunya monggo Ibu yang dari Riau atau mungkin yang lain mungkin pengalaman pribadi ketika mengajar di kelas menemukan hal-hal yang bagaimana bagaimana gitu ya bisa kita sharing disini hanya waktunya mungkin tidak banyak ya karena apa namanya kita dibatasi waktu disini baik untuk absensi bisa langsung di scan barcode di tayangan yang ada di layar ataupun melalui link yang sudah dibagikan di kolom komentar mungkin Ibu Lamria agak sedikit malu untuk berbagi kami persilakan satu orang lagi untuk bertanya atau berbagi atau mungkin mau dicukupkan Pak Tris bagaimana saya kembalikan kepada narasumber baik terima kasih karena memang waktunya juga sudah sudah pada penghujung acara ya boleh ditutup baik terima kasih kalau begitu saya yang nutup dulu ya baik terima kasih ibu bapak guru hebat semuanya sampailah pada penghujung acara pemaparan materi tentang berbagai praktik baik ya dalam hari ini tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya tadi yaitu tentang budaya positif ya saya selaku pemateri mohon maaf apabila di dalam menyampaikan materi bukan materi sih ya dalam segitiga berbagi ini ada hal-hal yang kurang berkenan saya selaku manusia biasa mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami informasikan kembali bahwasannya rangkaian dari webinar seri kali ini dipromotori dari kombel guru berdaya dan bahagia dan kami juga akan mengadakan satu kali lagi webinar pada hari Senin esok dengan pemateri yang berbeda mohon dukungannya dan bisa diakses di PMM karena kami sudah terintegrasi juga di PMM baik Bapak Ibu sekalian selaku moderator saya akhirnya undur diri mohon maaf jika terdapat kata atau perilaku yang kurang pantas terima kasih atas segala perhatian satu kalimat yang saya kutip dari Imam Syafi'i jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar harus tahan dengan perihnya kebodohan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum ditutup Bapak Ibu yang sudah isi daftar hadir tapi ternyata sertifikat tidak terkirim boleh mungkin nanti di screenshot bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir kemudian nanti silahkan saya beri link khusus boleh nanti diisi ulang untuk kemudian sertifikat bisa di download secara mandiri atau tetap bergabung di grup kami nanti link sertifikat akan saya letakkan di grup Bapak Ibu bisa mendownload sendiri terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya izin untuk kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh